Oke selamat datang kembali di channel JuniorDev Masih dengan saya Sofyan Setiawan Kita akan melanjutkan kembali Untuk game 3D multiplayer dengan Unity dan Photon Nah di part ini kita akan melanjutkan Dari yang part sebelumnya Yaitu level 2 Masih kurang di bagian pesan Baik itu pesan hikmah Dan menang kalah Oke Dan selanjutnya kita akan Meneruskan untuk yang level 3 Oke jadi buka lagi Untuk proyeknya kita masuk Di scene multiplayer level 2 Nah yang kurang disini adalah Untuk pes panel kalah Menang dan hikmah Oke kita aktifkan lagi Untuk panel menang Kalah dan hikmah Oke Yang kurang itu ada di Teks hikmah Jadi kita akan Mengganti untuk Pesan hikmah Di level 2 Oke yang pertama Saya akan coba Untuk menghapus Teks hikmah 1 Jadi disini Saya sudah siapkan Untuk teksnya Jadi dari hadis Kemudian dari Quran dan dari hadis lagi Oke Oke ini tentang Sifat marah Lalu kemudian Untuk teks Hikmah 2 Itu tentang Sifat Sombong Oke disini Dan yang teks Hikmah 3 Itu tentang Sifat Hianat Yang teks Hikmah 2 Itu angkuh ya Ya sama Oke Seperti ini Nah itu adalah Pesan hikmah Di level 2 Nanti kalau sudah Menang Keluar Nama player Dan juga Skor Lalu kemudian Pesan hikmah Oke nanti akan Kita tes Tapi Kita akan Coba Save S Save scene S Itu menjadi Level 3 Jadi kita Kira-kira Sudah Selesai ya Untuk Multiplayer level 2 Karena hampir sama Dengan level 1 Jadi kita Akan Simpan Ini menjadi Multiplayer level 3 Kemudian kita Save Oke Nah ini untuk level 1 2 Dan ini 3 Oke level 3 Juga kita Ubah Untuk nama Dari UI Oke UI level 3 Kemudian Pengaturan Ini juga Jadi level 3 Oke Lalu untuk Panel Menang Juga Oke Dan juga Untuk Panel Hikmah Oke Judulnya Diganti Oke Lalu untuk Setting Tempatnya Nanti Untuk level 3 Ini adalah Taman Oke Oke Selanjutnya Kita akan Menuju Ke lingkungan Dan Kali ini Saya akan Coba Menghapus Untuk Rainfall Kemudian Juga Penghalang Oke Jadi kita akan Select Mulai dari Lick ini Sampai Avocado Kita akan Hapus Oke Untuk Panel Menang Kalah Dan Hikmah Ini akan Saya non Aktifkan Lebih dulu Oke Dan Untuk Rainfall Juga Kita akan Ganti Untuk Efeknya Dihapus Dihapus Oke Dan Kemudian Untuk Lantai Kita akan Drag Yang Lantai 3 Di Material Oke Di material Ini akan Saya ganti Maaf Di lantai Ini Oke Jadi seperti ini Jadi kita drag Dan dia akan Mengganti Dari lantai 2 Menjadi Lantai 3 Nah Lantai 3 Itu adalah Rumput Oke Selanjutnya Saya akan Coba Untuk Menuju Ke Kita Mengisi Dulu Mungkin Untuk Penghalangnya Jadi Bunga-bunga Yang ada Di taman Itu Kita akan Taruh Disini Dan Dijadikan Sebagai Penghalang Oke Jadi kita Menuju Ke Ornament Flower Set Dan Kemudian Kita Cari Di Resource Oke Kemudian Furniture 1 Oke Disini Ada Beberapa Jenis Bunga Dan Nanti Kita Akan Coba Drag Ke Dalam Lingkungan Oke Ini akan Saya drag Ke Lingkungan Misalnya Nanti ada Beberapa Bunga Nanti Untuk Scale Kita Kita Akan Coba Lihat Oke Jadi Ini Kemudian Oh iya Ini ada Beberapa Jenis ya Jadi ada Yang Flower Stand Ada Yang Beda Beda Bunganya Oke Kita Akan Coba Untuk Yang Ini Oke Lalu Kemudian Yang Ini Oke Coba Kalau Saya Lihat Di Scene Seperti Apa Oh iya Saya Hampir Lupa Kalau Di Beberapa Prefab Disini Itu Bukan Bunga Ini Hanya Semacam Objek Untuk Animator Kalau Misalnya Oke Jadi Kita Hapus Lagi Oke Ini Tadi Untuk Bunganya Sudah Saya Taruh Di Stage Dan Seperti Ini Tampilannya Kalau Misalkan Di Game Oke Jadi Seperti Ini Nah Ini Ini Saya Buat Jadi Penghalang Oke Tapi Disini Ada Animator Oke Dan Kita Akan Coba Untuk Berikan Disini Untuk Box Collider Oke Oke Mungkin Kalau Di Box Collider Jadinya Besar Seperti Ini Kita Akan Coba Undo Oke Dan Kita Akan Coba Lihat Bagian Mana Yang Akan Kita Jadikan Atau Kita Berikan Box Collider Oke Jadi Disini Jadi Di Bagian Yang Pertama Seperti Ini Ini Akan Kita Buka Semuanya Dan Yang Bagian Itu Akan Kita Berikan Box Collider Jadi Bukan Di Luarnya Bukan Indukannya Tapi Di Bagian Sini Oke Jadi Ini Dipilih Oke Karena Ini Bagian Dari Mask Oke Oke Ini Juga Ini Ini Dan Ini Oke Ini Akan Saya Tambahkan Box Collider Oke Dan Juga Saya Akan Masukkan Ke Dalam Layer Halangan Oke Seperti Oke Itu Untuk Furniture Yang Bunga Jadi Sebagai Halangan Atau Obstacle Oke Dan Selanjutnya Disini Saya Lupa Untuk Tidak Menyebar Posisi Dari NPC Di Level 3 Dan Level 2 Juga Sepertinya Saya Lupa Jadi Akan Kita Atur Lagi Untuk Posisi Dari NPC Jadi Menyebar Misalkan Kesini Oke Walaupun Nanti Ini Akan Saya Ganti Oke Jadi Tidak Apa Oh Ya Ini Nanti Akan Saya Hapus Oke Yang Perlu Kita Sebar Sebar Itu Adalah Di Multiplayer Level 2 Jadi Kita Kembali Lagi Ke Scene Multiplayer Level 2 Di Scene Ya Oke Nah Ini Masih Belum Menyebar Untuk Posisi NPC Oke Ini Disini Lalu Yang Disini Oke Oke Lalu Yang Ini Di Pojok Sana Oke Seperti Ini Oke Kita Kembali Lagi Ke Multiplayer Level 3 Kita Kita Akan Coba Untuk Menambahkan Particle Effect Disini Jadi Kita Akan Menuju Ke Particle Ingredient Packs Lalu Kemudian Particle Example Dan Kita Akan Tambahkan Fog Jadi Kabut Di Daerah Sini Kalau Di Multiplayer Level 2 Kan Hujan Kalau Disini Kita Akan Tambahkan Kabut Jadi Kita Akan Drag Fog Kedalam Lingkungan Oke Kita Akan Lihat Fog Seperti Apa Oke Disini Fog Warna Kuning Kita Akan Coba Ubah Oke Disini Saya Akan Coba Mengubah Untuk Start Colour Misalkan Untuk Warnanya Itu Menjadi Putih Masih Lemot Putih Seperti Ini Sepertinya Cukuplah Untuk Fog Jadi Cukup Satu Saja Dan Ini Sudah Berat Oke Disini Masih Terlihat Kuning Kita Akan Coba Lihat Warna Lain Yang Perlu Diubah Untuk Kabut Ini Ini Oke Disini Start Colour Coba Kita Ubah Misalkan Menjadi Biru Mungkin Oke Seperti Ini Kemudian Ini Akan Saya Ubah Menjadi Hijau Atau Mungkin Hijau Agak Putih Seperti Ini Dan Coba Kalau Start Size Akan Saya Turunkan Jadi Part Seperti Ini Oke Coba Kita Ganti Lagi Untuk Yang Lain Ini Akan Saya Ubah Menjadi Hijau Juga Oke Agak Terang Nah Kalau Partikel Seperti Ini Saya Masih Belum Bisa Jadi Agak Rumit Juga Dan Coba Kalau Like Ini Akan Saya Remove Oke Jadi Seperti Ini Oke Jadi Ada Asap Atau Kabut Seperti Ini Coba Kalau Misalkan Ini Akan Saya Duplikat Jadi Dua Oke Dan Kita Akan Coba Lihat Di Scene Oke Untuk Yang Kabut Pertama Misalkan Disini Itu Kita Geser Agak Kesana Oke Keluar Sedikit Gak Apa Lalu Yang Kabut Keduanya Itu Kesini Oke Oke Jadi Seperti Ini Saja Oke Ini Untuk Efek Dan Juga Untuk Halangan Sudah Selesai Untuk Lantai Sudah Yang Belum Mungkin Di Bagian Monster Di Akhlak Buruk Oke Jadi Kita Oke Maaf Ini Laptopnya Saya Agak Lemot Jadi Mohon Dimaklumi Oke Oke Kita Akan Coba Hapus Untuk Akhlak Buruk 567 Seperti Halnya Caranya Itu Seperti Di Multiplayer Level 2 Jadi Kita Hapus Dan Kita Selesaikan Yaitu Akhlak Buruk 4 Yang Sebelumnya Itu Akhlak Buruk Sampai 7 Di Level 2 Maka Disini Kita Akan Coba Break Brief Instant Lagi Dan Ini Akan Saya Ganti Menjadi Akhlak Buruk 8 Nah Untuk NPC Ini Akhlak Buruk Itu Itu Akan Saya Jadikan Menjadi 5 Oke Dan Untuk Body Mask Itu Kita Akan Ganti Menjadi Material 3 Oke Jadi Kalau Misalkan Material 2 Seperti Ini Kalau Material 3 Jadi Agak Lebih Gelap Oke Dan Kemudian Untuk Akhlak Nama Akhlak Nama Ini Akan Kita Ganti Menjadi Apa Misalkan Fitnah Oke Seperti Ini Oke Yang Pertama Jangan Fitnah Mencuri Mencuri Lalu Kemudian Untuk Colournya Misalkan Kita akan Ganti Menjadi Ungu Oke Seperti Ini Oke Untuk Nilai Serangan Misalkan Nyawa Musuhnya Itu Akan Kita Tingkatkan Menjadi Mungkin 60 Saja Oke Jadi Untuk Mengalahkan Musuh Kita Harus Kalau Misalkan Kita Menggunakan Tembakan Ini Harus Berapa 30 Kali Kalau Tembakan Kalau Maksudnya 12 Kali Kalau Tembakan 12 Kali Kalau Ledakan Itu 6 Kali Oke Misalkan Seperti Itu Kira-kira Sudah Maka Kita Akan Coba Duplikat Oke Jadi Ctrl D Jadi Ada 5 5 5 NPC Dan Ini Akan Saya Ganti Menjadi AH 9 Ini 10 Yang Ini 11 Yang Ini 12 Kita Satukan Oke Seperti ini Nah Untuk Akhlak Buruk 8 9 10 Ini Mencuri Kalau Kalau Untuk Akhlak 11 Kita Akan Beri Nama Ini Menjadi Fitnah Oke Fitnah Dengan Warna Kuning Oke Seperti Ini Dan Kemudian Untuk Akhlak Buruk 12 Untuk Akhlak Namanya Akan Kita Ganti Menjadi Zalim Oke Maaf Lalu Kemudian Ini Akan Saya Ubah Menjadi Merah Merah Agak Orang Seperti Ini Oke Ini Untuk Zalim Oke Kita Akan Coba Drag Kedalam Folder Resource Oke Maaf Saya Akan Coba Drag Satu Bersatu Dulu Oke Nah Yang terakhir Akhlak Buruk 12 Oke Nah Disini Kita Akan Kembali Ke Tab Scene Dan Kita Akan Pisahkan Ya Kita Akan Tempatkan Posisinya Oke Kalau Untuk Akhlak Buruk 9 Misalkan Disini Untuk Akhlak Buruk 10 Misalkan Di Ponjok Sini Oke Akhlak Buruk 11 Misalkan Disini Saja Dan Untuk Akhlak Buruk 12 Kita Akan Geser Kesini Oke Nanti Kira-kira Untuk Posisi Dari Player Itu Di Tengah Oke Yang Kurang Berikutnya Itu Adalah Pesan Di Pesan Hikmah Oke Disini Kita Akan Coba Aktifkan Lagi Untuk Pandal Kalah Menang Dan Hikmah Oke Dan Kita Akan Coba Dilihat Di Game Oke Disini Untuk Pandal Hikmah Akan Kita Ganti Textnya Oke Selanjutnya Kita Akan Mengisi Text Hikmah 1 Dan Ini Untuk Textnya Oke Jadi Kita Masukkan Text Hikmah 1 Tentang Perbuatan Zolim Kemudian Text Hikmah 2 Tentang Fitnah Kemudian Text Hikmah 3 Itu Tentang Mencuri Oke Seperti Ini Oke Ini Sudah Untuk Level 3 Dan Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Pengaturan Level 3 Dan Disini Untuk Scene Selanjutnya Kita Akan Beri Nama Yaitu Ending Itu Sudah Berakhir Nah Di Scene Ending Nanti Kita Akan Berikan Seperti Halnya Ending Seperti Halnya Game Seperti Itu Dan Setelah Itu Kita Bisa Kembali Ke Menu Awal Oke Untuk Testing Nanti Jadi Untuk Sementara Dari Level 1 2 3 Seperti Ini Untuk Ending Setelah Ini Di Pertemuan Yang Datang Dan Kita Juga Akan Testing Oke Sekian Untuk Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Junior Dev Share Dan Like Video Videonya Jika Masih Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Bawah Ini Oke Sekian Dan Terima Kasih